Halo sahabat youtube semuanya, selamat datang kembali di channel ngapak tutorial Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu caranya mengatasi fitur note instagram yang belum muncul Nah bagi kalian yang sedang mengalami hal ini, kalian tidak usah merasa khawatir karena disini saya ingin membagikan 5 tip caranya mengatasi fitur note instagram yang belum muncul Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Cara yang pertama yaitu kalian update dulu aplikasi instagram kalian ke versi yang terbaru Jadi disini tinggal kalian buka saja playstore kalian Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian cari saja aplikasi instagram kalian Nah setelah muncul instagramnya seperti ini, kemudian tinggal kalian pilih saja yang update bagi kalian yang belum update Nah jika kalian sudah mengupdate aplikasi instagram kalian ke versi yang terbaru, kalian tinggal buka saja aplikasinya Nah setelah aplikasi instagramnya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini kita langsung saja masuk ke DM Nah setelah kita masuk ke DM dan ternyata disini fitur note kita belum muncul, kalian bisa kembali ke tampilan awal instagram kalian ya Nah setelah kalian juga kembali ke tampilan awal instagram kalian, kemudian disini tinggal kalian pilih saja foto profil kalian yang ada di pojok kanan bawah Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian pilih saja garis 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang pengaturan Nah setelah pengaturannya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kita scroll saja ke bawah Lalu di bawah tinggal kita pilih saja yang keluar ya Jadi disini kita keluarkan dulu akun instagram kita dari aplikasi instagram yang sudah terinstall di handphone kita Nah setelah kita sudah keluar, kemudian kita masuk lagi menggunakan akun instagram kita lagi ya Nah setelah kita sudah berhasil masuk lagi, kemudian disini tinggal kita buka saja DMnya ya Nah setelah kalian masuk ke DM dan ternyata disini fitur note kalian belum muncul juga Kalian bisa kembali dulu ke tampilan awal handphone kalian ya Nah setelah kalian sudah kembali ke tampilan awal handphone kalian Kemudian disini tinggal kalian buka saja pengaturan di handphone kalian ya Kalian tinggal buka saja pengaturannya seperti ini Nah setelah pengaturannya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian scroll saja ke bawah Lalu di bawah tinggal kalian cari saja yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi ya Jika sudah ketemu kalian tinggal buka seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang manajemen aplikasi Kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian disini tinggal kalian cari saja aplikasi instagram kalian Nah jika sudah ketemu aplikasi instagramnya kalian tinggal buka seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kalian cari saja yang penggunaan penyimpanan ya Jika sudah ketemu yang penggunaan penyimpanan kalian tinggal buka seperti ini Nah setelah kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang hapus data ya Nah setelah kita pilih yang hapus data seperti ini kemudian kita tinggal kembali lagi ke tampilan awal handphone kita dan kita langsung saja buka aplikasi instagramnya ya Nah setelah instagramnya sudah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kita masuk lagi menggunakan akun instagram kita yang sudah kita hapus datanya tadi ya Nah setelah kita sudah berhasil masuk lagi menggunakan akun instagram kita yang sudah kita hapus datanya tadi Kemudian disini tinggal kita masuk saja ke dm ya Nah setelah kita masuk ke dm dan ternyata disini picture note kita belum muncul juga kalian bisa kembali lagi ke tampilan awal instagram kalian ya Nah setelah kalian sudah kembali ke tampilan awal instagram kalian kemudian disini tinggal kalian pilih saja foto profil kalian yang ada di pojok kanan bawah Kemudian disini kalian pilih saja garis 3 yang ada di pojok kanan atas Nah setelah muncul menu seperti ini kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang pengaturan Nah setelah pengaturannya sudah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kalian cari saja menu bantuan ya Jika sudah ketemu kalian tinggal buka seperti ini Kemudian disini kalian pilih saja yang laporkan masalah kalian tinggal klik seperti ini Nah jika muncul seperti ini kita klik lagi yang laporkan masalah Nah setelah kita pilih yang laporkan masalah dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini kemudian disini tinggal kita jelaskan saja masalah yang sedang kita alami di aplikasi instagram kita Nah karena masalah yang sedang kita alami yaitu fitur note kita belum muncul Maka tinggal kita jelaskan saja bahwa fitur note di aplikasi instagram kita belum muncul ya Contohnya seperti ini Nah setelah kalian jelaskan masalahnya seperti ini kemudian disini tinggal kalian pilih saja yang ambil cuplikan layar Kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian pilih yang ambil cuplikan layar kemudian disini tinggal kalian kembali saja ke tampilan awal instagram kalian ya Nah setelah kalian sudah kembali ke tampilan awal instagram kalian kemudian disini tinggal kalian masuk saja ke dm Nah setelah kalian sudah masuk ke dm kemudian disini tinggal kalian pilih saja gambar kamera yang ada di pojok kanan bawah Nah setelah kalian pilih yang gambar kamera dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini lagi Kemudian kalian tinggal pilih saja yang kirim yang ada di pojok kanan atas kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kita pilih yang kirim dan muncul pemberitahuan seperti ini kemudian disini tinggal kita pilih saja yang lain kali ya Nah setelah kita berhasil mengirimkan masalah yang sedang kita alami di aplikasi instagram kita Kemudian disini tinggal kita tunggu saja beberapa jam maka nanti fitur note yang ada di aplikasi instagram kita akan muncul ya Tapi jika cara ini kalian masih tetap gagal kalian bisa menggunakan cara yang kelima yaitu kalian uninstall saja aplikasi instagram kalian Kemudian kalian download lagi aplikasi instagramnya ya Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya